Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saudara, bercinta masa depan negeri Resafel kabinet menghangat lagi Sesudah pemerintahan Jokowi periode kedua Itu meresafel pada periode pertama kemarin Kita masih ingat bagaimana Menteri Sosial Perikanan kelautan, Menteri Agama Perdagangan Pada waktu itu, di resafel yang pertama kali Pada saat ini, muncul berbagai informasi Akan terjadi resafel periode kedua Karena Pada 9 April kemarin Ada keputusan di DPR RI Yaitu Bagaimana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bisa dijadikan satu dengan Kementeristek Kementeristek Kalau kemarin ada dua menteri Cukup dijadikan satu Printnya nanti ada lembaga tersendiri Dan ada sebuah keputusan juga Tentang hadir Kementerian Investasi Bagaimana sebenarnya tentang resafel ini Kalau kata jurubicara Presiden Fajir Rahman, dia mengatakan Nanti Pak Jokowi akan segera meresafel Dari 272 juta Masyarakat Indonesia Siapapun Berhak Layak Untuk menjadi Pembantu Presiden Untuk mengelola negara ini Tetapi Semuanya Dikembalikan kepada Pak Presiden Untuk memilih Kader terbaik Untuk negeri ini Kalau Bang Habarin Mengatakan Pokoknya minggu ini Akan ada resafel Di dalam twitternya Begitu Ayo Kita Kupas Siapa yang Berpeluang di resafel Dan kemudian Apakah akan Prembet Tentang kementerian yang lain Yang sementara ini Hanya dua pos Pos pertama adalah Kementerian Dikbud Distek Jadi satu Kemudian yang kedua adalah Kementerian Investasi Apakah yang lainnya juga Akan mendapatkan Resafel Atau akan Tambah-tambah lainnya Yang pasti Sebelum kita membahas Membaca Sebuah berita Eric Thohir mengatakan Saya Siap Di resafel Wow Keren Emangnya ada apa Eric Thohir kok Bilang begitu Apakah sudah ada Informasi Terkait dengan Beliau Bahkan Menteri Maksudnya Yang melola Restek Bil Beberapa hari kemarin Informasinya Sudah memuturkan diri Oh Ini benar gak Ini informasi ini Ayo kita baca berita Siapa sosok Yang akan di resafel Dan siapa yang Akan menggantikan Sesudah itu Nanti Kita bandingkan dengan Perode Pemerintahan Jokowi Pada waktu Pertama kali 2014 2019 Ketika beliau Membuat tradisi Sebuah resafel Apakah hal itu Sebuah tradisi Atau Pas kebetulan Kebetulan Negara Ada sebuah berita Tentang Resafel ini Di Detik.com Judulnya Asik Daftar Menteri Inisial M Di kabinet Jokowi Siapa Di resafel Jadi Sudah mengarah Inisiatif M Wah Ini saya masuk gak Ini inisiatif M Ini Mahfud Fauzi Wah Ini bahaya Ya pasti Karena saya bukan menteri Ayo kita baca Jakarta Inisial M Dikabarkan Menjadi anggota Kabinet Presiden Jokowi Dodo Jokowi yang bakal Menghilangkan posisi Siapa saja menteri Dan anggota kabinet Indonesia Maju Yang berinisial M Wah Ini sebuah pertanyaan Yang mengerikan Karena banyak Yang berinisial M Setidaknya ada Empat Ini Deteksi detik Dotcom ya Ada empat Anggota kabinet Yang berinisial M Berikut perinciannya Menko PMK Muhajir FND Yang beberapa Hari kemarin Nampilkan Tidak Boleh Mudik Yang sebelumnya Beliau adalah Menikbud Menko Pelhukam Mahfud MD Wah Ini yang selalu Mengawal Atau Mendukung Pak Jokowi Dengan berbagai kebijakan Meskipun pada Waktu awalnya Beliau adalah Calon Wakil Presiden Waktu itu Tetapi Meskipun Akhirnya tidak dipilih Menjadi calon Wakil Presiden Tetap setia Kepada Pak Jokowi Yang ketiga Menteri Perdagangan Mohd Lutfi Saya pikir Ini adalah Semua sudah Famous Familiar Kemudian Kepala Staff Kepresidenan KSP Muldoko Ini yang kemarin Sempat Membuat Hipo Apakah ada Di belakangnya Itu adalah Pemerintah Atau cukup Inisiatif sendiri Dari keempat Nama itu Nama Muldoko Menjadi yang Paling banyak Dipicarakan Di tengah Isu Reserval Kabinet Hal itu Tak lain Karena Manutur Muldoko Berkait Partai Dimukat Ah Masa sih Itu kan Hak Pak Muldoko Untuk Berinisiasi Seperti itu Apakah Benar atau Tidak Ya Waktu yang Akan Menyampaikan Saat ini Kemenkum Hub Tidak Bisa Menerima Apakah Nanti Mengajukan Kepengadilan Nanti Hasil Hakim Yang Berbicara Sendiri Dokter Politik Lulisan Universitas Of Khuselan Australia Ahmad Hoirul Umam Mendorong Agar Kepala Staff Kepresidenan Muldoko Dirisafal Umam Tak setuju Dengan Nangkah Muldoko Dalam Partai Demokrat Boleh saja Seorang Berkomentar Seperti itu Sementara itu Tiga anggota Lainnya Jarang Masuk Dalam Daftar Menteri Yang Layat Dirisafal Misalkan Dalam Survei Terbaru Yang Dirilis Lembaga Indonesia Political Opinion Ini Memang Adalah Ipo Ini Kemarin Beberapa Waktu Yang Lalu Telah Melakukan Survei Yang Selanjutnya Menjadi Konsumsi Publik Dibicarakan Siapapun Membicarakan Dan Ini Berangkat Dari Pendapat Masyarakat Bukan Dari Pendapat Elit Ataupun Pemerintah Mafut MD Justru Menjadi Salah Satu Menteri Yang Kinojanya Dinir Menguaskan Sementara Itu Mohajir Refendi Dan Muhammad Lutfi Meski Tak Masuk Dalam Daftar Menteri Yang Kinojanya Menguaskan Juga Tak Ada Dalam Daftar Menteri Yang Layak Diganti Jadi Mafut MD Kata Ipo Survei Tadi Tidak Ada Masalah Kalau Muhammad Lutfi Dan Pak Muhajir Refendi Juga Tidak Tas Atau Tas Untuk Berdisiapkan Desama Kata Masyarakat Begitu Jadi Publik Itu Kan Boleh Berbicara Kedat Demikian Kementerian BMK Yang Dipimpin Hajar Refendi Dinilai Kerap Dikaitkan Dengan Partai Lainnya Yang Kerap Diisukan Akan Tergabung Yaitu PAN Wah Kalau Ini Terjadi Bahaya Maksudnya Partai Budi Boleh Berpendapat Untuk Meminta Bagian Tetapi Seharusnya Itu pada Waktu Awal Dahulu Kalau Pada Sudah Di Pertengahan Begini Akan Lebih Baik Para Menteri Itu Tidak Dari Partai Politik Tetapi Dari Orang Profesional Sudah Tidak Ada Bulan Mandu Tetapi Bagaimana Mahal Lola Negeri Ini Ya Dengan Profesionalisme Di luar Itu Jikapun Ada Resolve Sangat Terkait Dengan Sangternya PAN Yang Bakal Bergabung Dengan Koalisi Jokowi Nama Kementerian PMK Dan Kementerian Perhubungan Kerap Dikaitkan Jika PAN Jadi Bergabung Wah Coba Nanti Kita Berhubung Bocoran Inisial M Sendiri Dari Salah Satu Anggota Koalisi Jokowi Ma'ruf Amin Yaitu PKB Luqman Hakim Menyebut Memberikan Informasi Inisial Anggota Kabinet Yang Akan Diresak Presiden Jokowi Dodo Inisial M Banyak Sebetulnya Nadiem Makarim Itu Juga M Kalau Ma'ruf Amin Beliau Bukan Kabinet Beliau Wakil Menteri Jadi Nggak Mungkin Diresak Presiden Jokowi Akan Diresak Kabinet Yang Dengan Inisial M Kata Luqman Saudara Pecinta Masa Depan Negeri Itulah Yang Menjadi Wacana Saat Ini Inisial M Menjadi Wacana Diresak Apakah Saudara Setuju Atau Tidak Ini Kata Anggota DPR Terkait Dengan Apa Yang Didengarkan Terkait Dengan Diresak Ya Kalau kita Merujuk kepada Fajur Rahman Dari Sebagai Curu bicara Ya Memang Pak Jokowi Akan Menampilkan Secara Apa namanya Perbincangan Panggung Panggung depan Menampilkan Terbaik Untuk Pemerintahannya Mencari Para Menteri Yang Bisa Membackup Kementeriannya Maksudnya Pemerintahan Sehingga Lebih baik Sehingga Pak Juhrahman Ya Siapa yang Terbaik Akan Diambil Oleh Pak Jokowi Tetapi Kan Hal ini Menjadi Agak Kabur Ketika Teman-teman Partai Politik Terima Dalam Proses Ini Partai Politik Berhak Untuk Memprotes Partai Politik Berhak Untuk Memberi Masukan Tetapi Pak Jokowi Sebagai Presiden Yang Mempunyai Kemenangan Penuh Di Dalam Resafal Ini Seharusnya Tidak Diintervensi Oleh Elit Partai Politik Dalam Menentukan Hal Ini Yang Menentukan Pak Jokowi Sendiri Sesudah Pada Periode Pemimpinannya Di Periode Kedua Atau Hampir Ketiga Itu Pak Jokowi Sudah Bisa Menilai Apakah Produk Sebelum Resafal Pertama Kemarin Maksudnya Kementerian Apa Itu Sesudah Mereka Ditetapkan Dan Kemudian Dilantik Indonesia Maju Kabinet Indonesia Maju Selain Yang Di Resafal Yang Pertama Baik Kementerian Sosial Kelautan Agama Itu Apakah Mereka Memang Sudah Mempunyai Report Atau Rapot Yang Bagus Atau Tidak Kalau Rapot Merah Akan Lebih Baik Mereka Di Resafal Bukan Karena Kita Tidak Setuju Atau Benci Atau Misalkan Antipati Terhadap Yang Persangkutan Apalagi Menghubungkan Dengan Latar Belakang Dari Mana Dia Baik Partai Politik Ataupun Provisional Tetapi Negara Indonesia Membutuhkan Orang Yang Hebat Untuk Mengelola Indonesia Di Masa Pandemi Tentunya Pak Jokowi Pada Kesempatan Ini Adalah Sebagai Presiden Jadi Tidak Cukup Berbicara Panggung Depan Oleh Fadu Rahman Tapi Tadi Semoga Pak Jokowi Betul Menampilkan Menteri Seandainya Terjadi Resafal Sebagaimana Yang Disampaikan Fadu Rahman Juga Sebagai Jurubicara Presiden Ataupun Banga Bali Bahwa Dalam Pekan Ini Akan Ada Resafal Maka Mengambil Yang Terbaik Itu Adalah Hak Inisiatif Atau Hak Priorokratif Pak Jokowi Teman-teman Partai Politik Mohon Tidak Intervensi Lagi Cukup Pada Waktu Pembentukan Di 2019 Kemarin Untuk Mengintervensi Sekarang Coba Kita Evaluasi Mana Yang Perlu Dievaluasi Kalau Memang Perlu Dievaluasi Tidak Harus Memaksakan Tetapi Memberi Masukan Kepada Pak Jokowi Siapa Yang Perlu Dirisata Tetapi Pengantinya Lebih Baik Yang Menentukan Adalah Pak Jokowi Meskipun Siapapun Teman-teman Partai Juga Beli Memberi Masukan Tetapi Yang Lebih Tepat Adalah Pak Jokowi Pak Jokowi Sendiri Sesudah Mendapatkan Berbagai Masukan Ada Kabar Yang Antri Itu Adalah Yang Kedua Adalah Muhammadiyah Ah Yang Bener Aja Ini Muhammadiyah Itu Kemarin Sudah Ditawarin Untuk Menjadi Wakil Menteri Tetapi Dia Menolak Karena Ya Dengan Awasan Blah Blah Mengapa Hari Ini Muncul Lagi Terkait Dengan Ini Sebetulnya Pada Kesempatan Ini Yang Benar Adalah Negara Membutuhkan Sosok Figur Yang Bisa Memberikan Jawaban Terkait Dengan Ya Efek Pandemi COVID-19 Ini Kalau Kemendikbud Dan Ristek Dijadikan Satu Apakah Panadipal Karim Atau Yang Lainnya Yang Menjadi Menteri Yaitu Pak Jokowi Yang Akan Menyiapkannya Tentunya Sesudah Mengevaluasi Mas Nadiem Prof. Berjo Terkait Dengan Beliau Sebagai Menteri Di Kemendikbud Dan Ristek Dikti Kemarin Apakah Mempunyai Prestasi Yang Perlu Dilanjutkan Atau Tidak Kalau Evaluasi Saya Mas Nadiem Coba Menampilkan Yang Lebih Baik Lagi Karena Pemerintah Pemerintah Pertama Maksudnya Pemerintah Kedua Pak Jokowi Sampai Sekitar Dua Tahun Ini Mas Nadiem Cukup Menampilkan Mertiga Belajar Tetapi Belum Bisa Menampilkan Seperti Gojeknya Kemarin Seluruh Masyarakat Sangat Bangga Antusias Menerima Mas Nadiem Menjadi Menteri Pendidikan Meskipun Beliau Bukan Atau Tidak Pernah Hadir Di Dalam Dunia Pendidikan Tetapi Public Menerima Dengan Sangat Senang Antusias Karena Beliau Adalah Pimpinan Gojek Dan Gojek Mampu Membuat Perekonomian Indonesia Luar Biasa Harapan Itu Selanjutnya Sampai Tahun Kedua Ini Atau Hampir Tahun Ketiga Itu Belum Ada Jawaban Mertika Belajar Belum Sampai Seperti Gojek Mungkin Mas Nadiem Cukup Atau Perlu Menjawab Pertanyaan Saya Mas Nadiem Tolong Dijawab Pertanyaannya Apakah Dua Tahun Tiga Tahun Itu Sudah Bisa Menampilkan Kementerian Dikbud Seandainya Nanti Diberi Dikbud Dan Ristek Itu Kemudian Apakah Dua Tahun Atau Memasuki Tahun Ketiga Itu Mampu Mengelola Seperti Hebatnya Gojek Kemari Kalau Jawaban Mas Nadiem Itu Sudah Mampu Dan Sekarang Belum Maka Pak Jokoh Lebih Baik Mengevaluasi Tetapi Kalau Mas Nadiem Mengatakan Gojek Itu Kami Tampilkan Misalkan Membutuhkan Waktu Lima Tahun Atau Sepuluh Tahun Maka Kemendik Kemarin Ketika Saya Menjadi Menteri Masih Membutuhkan Waktu Ini Perlu Misalkan Didiskuskan Lagi Apakah Mas Nadiem Layak Di Resafel Atau Tidak Jadi Perbandingannya Adalah Bagaimana Lembaga Gojek Yang Bisa Menghidupkan Perekonomian Indonesia Transportasi Di Indonesia Dengan Sebuah Aplikasi Dengan Kemendikbud Kemarin Jadi Saya Bukan Setuju Atau Tidak Setuju Di Resafel Tetapi Setuju Atau Tidak Setuju Pada Jawaban Mas Nadiem Nanti Prof Brojo Saya Pikir Tidak Harus Berkecil Hati Bahwa Ristek Juga Mempunyai Prestasi Bisa Dikomunikasikan Dengan Pak Presiden Apakah Nanti Pak Brojo Di Kementerian A Turpin B Atau Di tempat Yang lain Yang pasti Kata Pak Jurrahman Negara Presiden Menunggu Membutuhkan Seorang Atau Beberapa Menteri Dan Wakil Menteri Yang Mampu Menangani Semua Berbagai Kasus Yang ada Di masa Pandemi Begitulah Saudara-saudara Jadi Terkait Dengan Resafel Ini Inisial M Masih Banyak Ini Hanya Sebuah Pancingan Luntaran Supaya Mereka Berhati-hati Sampai Erick Tohir pun Yang tidak Berinisial M Mengatakan Kami Saya Siap Diganti Jadi Sebetulnya Bukan Inisial M Itu Tadi Pandan Hamadiyah Itu Hanya Menjadi Hal Yang Diwacanakan Padahal Berbicara Ini Sangat Berkait Dengan Hak Prioritif Presiden Jadi Yang Diperlukan Adalah Bagaimana Rapot Para Menteri Prioritif Kedua Ini Mana Yang Perlu Di Resolve Tetapi Terkait Dengan Kementerian Kemendik Budan Distrik Dan Investasi Itu Yang Wajib Dihadirkan Yang Baru Maksudnya Karena Memang Berbeda Dengan Kemarin Bukan Meris Kalau Bukan Kalau Memang Lasi Layak Mas Nanti Ya Silahkan Pak Presiden Tetapi Kalau Tidak Ya Pak Presiden Mempunyai Hak Prioritif Ada pun Yang Lainnya Saya Bikir Seperti Pada Resolve Pertama Kemarin Meskipun Pada Awalnya Ada Dua Saja Menteri Sosial Kelautan Dan Perikanan Yang Yang Resolve Tapi Selanjutnya Menteri Agama Dan Selanjutnya Ada Yang Resolve Semoga Ada Manfaat Semoga Bisa Membuka Wacana Kita Tentang Resolve Kabinet Dan Kita Tidak Usah Kaget Tentang Resolve Kabinet Intinya Negara Ini Membutuhkan Orang Yang Hebat Untuk Mengatasi Berbagai Permasalahan Di Pemerintah Pak Jokowi Perada Kedua Resolve Bukan Untuk Menang Kalah Atau Untuk Hebat-hebatan Partai Politik Pendukung Ataupun Yang Sebagai Oposisi Ataupun Sebagai Hebat-hebatan Organisasi Sosial Keagamaan Tetapi Ini Adalah Demi Kebaikan Negeri Semoga Bermanfaat Like Subscribe Comment And Share Sampai Jumpa Sub indo by broth3rmax